yang aku tau ya tetap tarikan kamu itu sama laki-laki bukan ke fisik memang enggak sih kamu lebih ke apa yang ada di dalam laki-laki itu gitu kan iya ini bonus lah iya itu bonus lah nanti juga peyot lagi Olivia Alan yes itu nama asli iya nama asli lah ceritakan tentang dirimu ha? Olivia namanya iya terus diriku apa ya? masa kecilmu? masa kecilku? maksudnya gede dimana? iya lahyo disini di Jakarta tapi papa itu memang WNA terus yaudah sempet pindah ke Australia sama mama sama papa sama Cici satu sempet sekolah jadi dua bersaudara ya? dua bersaudara tapi waktu kecil sekolah-sekolah gak sekolah jadi banyak jalan-jalan ya kok? maksudnya gimana? jadi papa tuh kan memang akademis ya orangnya cuman dia menganggap tuh waktu pas lagi masih kecil pas masih SD pembentukan dan lain-lain mungkin dia menganggap lebih fun kali ya kalo anaknya belajarnya di sambil jalan-jalan jadi kita sempet 3 tahun tuh gak TK gitu maksudnya? bukan itu udah SD jadi udah bisa baca nulis oh jadi kamu gak masuk SD gitu? bukan jadi didaftarkan tapi formalitas aja oh terus kamu gak ke sekolah gitu? terus kamu ikut? ke sekolahnya kadang-kadang gak lulus dong? iya mama yang ngomong gak tau gimana tapi lulus kok jadi ceritanya kamu 3 tahun tuh SD kamu dibawa sama papamu keliling-keliling gitu? iya keliling dunia apa maknanya tuh maksudnya gimana sih? katanya mungkin lebih fun kali ya belajarnya begitu kapan kamu pertama kali akhirnya ketemu Denny Sumargo? kapan ya? tahun lalu ya tahun lalu ya? iya kamu kenal dia udah berapa lama? udah lama 2 tahun sebelum ketemu kenalnya seperti apa? ya gitu apa? dikenalin temen tapi aku juga lupa soalnya kayak yaudahlah cuma kenalin baik WA ya iya terus akhirnya cuma sering ngobel kan terus gak pernah ketemu selama setahun ngobel gak pernah ketemu abis itu yaudah ilang dateng, ilang dateng cuman teleponan cita-cita gitu aja kan? menurut lu waktu pertama kali kamu kenal via cuma WA cuma teleponan as a friend gitu itu juga gak intens ya? enggak itu cuma sesekali doang kayak kayaknya 2-3 bulan sekali iya kayak cuma update doang iya apa yang kamu pikirkan tentang Denny Sumargo waktu itu? apa yang ada di kepala kamu waktu itu? aduh apa ya? karena gak ada expectation apa-apa jadi kayaknya gak banyak mikir ya jadi gak yang kayak aduh ini orangnya gini, orangnya gimana ya, gimana ya jadi ya gak ada kamu gak ada pikiran sama sekali kayak orang karakternya gimana? gak gimana-gimana sih soalnya kan aku gak gitu update sama media, entertainment gitu-gitu kan jadi no judgement memang malah kan everything yang ada di media itu aku tahunya deh kamu oh oke, berarti kamu gak terlalu update gosip segala macem ya terus iya, waktu kamu kenal Denny pernah gak ada omongan buat masih kontak-kontak biasa gitu pernah gak ada omongan yang terdengar gitu tentang oh Denny tuh orangnya gini-gini, pernah? enggak sih gak cerita-cerita juga soalnya berarti zero ya? gak tau apa-apa ya? enggak, kayak biasa aja oh aku tau di MTMA karena kan aku suka traveling, suka adventure jadi kadang aku nonton MTMA tapi it's just like any other host aja oke, kamu pernah traveling sampe ke Everest ya? iya, tapi bukan di puncak di base camp jadi base camp itu tingginya itu aja udah lebih tinggi dibanding puncak jayanya Indonesia berarti kamu emang sendirinya juga salah satu hobimu tuh traveling? aku suka traveling tapi bukan traveling yang ke kota oke, berarti dari kecil emang kamu suka traveling ya? iya sport? suka apa? aku, belakangan sih udah agak stop soalnya kan pandemi tapi aku suka manjat tebing manjat tebing aku suka naik gunung naik gunung aku juga suka diving berarti kamu juga punya jiwa alam yang kuat ya berarti ya? lumayan, seneng sih kayak tenang gitu nah, kira-kira akhirnya apa yang membuat kamu tuh connect sama Denny Sumargo ketika pertama kali kamu ketemu tuh? kalo itu sih bukan karena suka hobi-hobinya ya? iya, apa tuh kira-kira? apa ya mungkin lebih ke pas lagi ngobrol tuh aku inget banget pas kita ngobrol gitu kan kayak, mungkin kamu tuh tipe yang apa, pede ya kalo sama cewek sedangkan aku kan kayak, ya jijik gak? sebenernya jijik sih enggak ya soalnya kan biasanya kalo ada cowok kepedean gitu kan cewek suka jijik, ih so ganteng nih orang nih so apa gitu itunya enggak sih soalnya kan gak ada expectation apa-apa beda kalo misalnya, oh ini gue akan berjumpa, udah gitu cowoknya kayak, uh gue ganteng ya gue gini, tapi kan kita ketemu kan gak yang ada gak ada preparation mau ngedit ya, cuma kayak ketemu aku ketemu kamu pake makeup gak? enggak aku pake baju apa? biasa aja gak ada kayak, oh rambut juga gak diapa-apain gak ada aku kurangan tau itu gitu jadi emang gak ada excitement kalo mau ketemu cowok yang disuka jadi artinya pertama kali ketemu sama di sumargo itu gak ada rasa suka ya biasa aja ya ya kalo memang ada kan pasti aku at least put on lipstick case atau bedak gitu rata-rata cewek gitu sih ya enggak aku kan, inget gak? terus kemudian setelah kamu mulai kenal dia, apa yang bikin kamu interest? first meetnya itu pertama kali ketemu, setelah kamu pulang apa yang ada interest gak atau gak ada? ada lebih ke pemikirannya ya, gitu waktu itu kan kita banyak ngomongin tentang values, tentang apa sih value nya orang gitu-gitu dan aku tuh kan hidup di dunia yang berbeda dan buat aku tuh integrity itu penting banget gitu dan that's one point yang menurut aku plus banget soalnya maksudnya i value kejujuran dan maksudnya sepede-pede nya kamu ya that's you dan memang kamu ya apa adanya aja gitu jadi yang aku rasain waktu itu ya aku value nya lebih ke situ kayak kejujurannya kayak kamu ketemu sama aku ngomong bajunya jelek gitu siapa yang ngomong gitu? kamu! iya tapi halus lah ngomong, masa bajunya jelek gak mungkin gitu lah iya tapi ngomong kan ya kan kamu nanya aku jawab lah aku gak nanya kamu ngomongnya begini nih aku inget kamu ngomongnya begini kamu tuh ngomongnya begini kamu tuh sebenernya cakup loh tapi perlu dipolesin ya itu loh maksudnya terus pake bajunya jangan gini masa aku langsung ngomong bajunya jelek pake bajunya jangan gini itu sendal pake yang bagusan tau gak kenapa aku ngomong gitu? kenapa? karena kamu punya potensi untuk keliatan bagus karena kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan karena biasanya rata-rata wanita karir mereka terlalu sibuk sama pekerjaan sampai mereka lupa untuk nge-treat dirinya sendiri nice inget gak jawabanku apa? jawabanku apa? pake stylish aja nanti dan sampai sekarang gak ada gampang kan? kamu kan perjalanan cintanya pasti punya dong ya? punya nah kamu tuh pernah share ngomong aku perjalanan cinta kamu tuh kamu pernah hampir berapa kali juga mau nikah punya serius relationship kalau sebut-sebut nama orang-orangnya itu bukan orang-orang yang sembarangan lah istilahnya orang-orang yang pastinya mereka punya materi punya power punya integritas dan value juga pasti punya gitu loh tapi akhirnya kan kandas tuh iya kamu pernah kepikiran bahwa one day oh pasangan pasanganku tuh yang kayak gini dulu kamu berpikir pengen punya pasangan hidup kayak gimana sih? jadi sebenernya aku bayang pengen punya pasangan hidup kayak gimana terus aku waktu itu punya satu temen which is temenku tuh udah senior banget jadi dia temen naik gunung aku yang usianya udah 60 lebih sebelum kesana dulu kamu pernah waktu dulu enggak gak ada bayangan punya pasangan hidup kayak gimana enggak gak ada mimpi atau harapan atau kepengen enggak aku gak pernah ngebebanin pikiran santai aja jalannya oh itu karaktermu berarti iya jadi kalo ada yang bagus jelek ya sudah jalan aja oh jadi kamu tuh gak terlalu berekspektasi ketika menjalani hubungan ya? enggak nanti kalo bisa ekspek-ekspek terus gak sesuai kecewa gimana iya ya sakit hati iya bangka aja mendingan gak usah ekspek iya tapi susah kayak gitu terus akhirnya ketika kamu ketemu Denny kamu ngeliat dia ada Billy yang menarik yang kamu temukan terus kemudian kamu jalan siapa yang nembak akhirnya? eh kamu ha? kamu kan maksa aku nembak ya? iya kamu kan aku setengah dipaksa inget gak? inget gak? mana aku gak inget inget gak? kamu ngomong apa ya bang? i love you terus aku diam inget gak? terus aku ngomong apanya coba ke aku aku bilang apa abis itu kamu bilang apa? kamu bilang apa? kamu gak inget kamu bilang i love you terus aku bilang iya tapi aku belum inget gak? inget gak? inget gak? iya beneran aku gak pake gue lupa wah tapi beneran coba aku inget jadi ceritanya gak tapi coba itu harus ngaku lho iya 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 aku lupa bener gak? iya iya terus akhirnya berapa lama gitu kamu tuh bukan tipikal orang yang langsung suka gitu ya kamu by proses dulu ya gak kan pas gila deket aku juga deket sama cowok lain jadi santai aja karena nganggep temen aja gak nganggep kayak ini ini akan pergi ke tempat gitu terus kemudian akhirnya kamu mulai fokus dengan relationship kamu sama Dini tuh akan suatu hal apa? apa ya? sebenernya sih kalo bibilang cuek kamu kayaknya cuek banget ya apalagi sama cewek cuman mungkin dibawah secara gak sadar tuh kamu tuh kalo ada perhatian tuh hal kecil gitu loh jadi buat aku tuh gimana ngomongnya? it's the little thing that matters gitu little thingsnya itu yang menurut aku bikin aku oh menarik iya gitu oke jadi itu buat aku kayak kayak waktu itu aku mau potong rambut terus kamu yang nelfonin salonnya bookingin buat aku cowok masa iya? iya buat apa itu? gak tau kamu yang lakuin aku gak minta itu matters buat perempuan? iya kamu tanya aja ada cowok gak yang biasa begitu iya aku mau potong rambut cowok lain paling kan oh iya oke orang ceweknya potong rambut aja belum tentu sadar tapi buat cewek itu artinya apa sih? iya buat aku kan aku bilang aku pengen potong rambut terus udah gitu kamu bilang oh iya dimana? belum tau liat aja nanti dimana oh iya tipe nya kan gak yang punya salon karena yang ada di benak pusat itu ketika seseorang gak tau ya dikasih tau dong gitu kan iya tapi kamu telfon ke salonnya kamu pesenin buat aku i like to service people terus udah gitu aku kaget udah di bookingin ha? mati deh gue mau manjat tebing batal loh aku manjat tebingnya iya 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 terus kamu kan akhirnya kenal nih karakternya Denny nih kamu kan denger juga banyak akhirnya banyak berita yang baik dan buruk tentang dia tapi kita fokus ke berita-berita buruk deh ini orang pernah gagal nikah dia banyak banget diomongin orang mulai dari cowok mau kondo gara-gara mau nikah sama orang kaya terus kemudian dia juga pernah menghamili anak orang terus dia juga bad boy dia juga play boy dia fuck boy dia juga pernah ada yang ngomong dia gay biak juga ya simpenan tante-tante simpenan tante-tante dan so many things iya gimana tuh begitu kamu denger itu semua yang salah karena kamu artis maksudnya? karena begituan itu pasti banyak iya tapi itu bisa bener loh bisa bener sih terus gimana kamu? iya cuma kan enggak jadi ya udah lah bagaimana kamu bisa tau itu enggak? iya kan pada saat kita jalan kan kita bisa lihat sendiri oh berarti kamu memutuskan untuk mengetahui langsung iya bukan menerima asumsi itu atau apa yang kamu denger terus kemudian langsung bersikap gitu iya oh jadi kamu pengen lihat langsung gitu iya dan ternyata setelah dalam perjalanannya apa yang kamu lihat? tentang sosok seorang dini sumargo itu iya kalo misalnya yang paling aku sering denger itu kan nih yang paling banyak ya sorry ya kan banyak yang bilang nih cowok gak tanggung jawab ah itu nah emang dia bangsat itu? iya bangsat memang kalo bener ceritanya tapi kan tapi kan maksudnya aku bisa lihat sendiri dan memang segala macem hal-hal kecil kan kita semua lihat dari hal kecil ya kalo hal kecil aja dia bertanggung jawab apalagi hal yang lebih besar belum tentu ya belum tentu sih tapi kan yang aku alamin kan ini kita ngomong specifically kamu bukan orang lain gitu jadi ya ya tanggung jawab buat aku sih kamu ada tanggung jawabnya ada masalah kamu ngadepin kamu selesaikan inget gak dulu kan kita pernah bilang gitu loh kalo there is a problem ya face it gitu iya gitu yaudah itu yang kamu lakuin akhirnya kamu melihat itu semua ya that's value the good value yang ada di laki-laki menurut aku ya jadi belum tentu orang lain itu aku seneng sama orang yang aku ada masalah yaudah face it gitu karena aku orangnya juga kayak gitu ada masalah aku datengin gitu bukannya aku kabur dulu kalo masalah menyangkut aku bukannya ada masalah orang aku datengin enggak cuman kalo memang itu menyangkut aku ada orang ngomong apa ya aku datengin gitu apa maksudnya apa yang bisa aku ini sekarang kalo dia ngomong ke orang lain kan belum tentu nyampe ke aku kan ini gak selesai masalah terus selama menjalani proses itu relationship pernah gak ada penolakan dari kamu yang akhirnya kayak aduh kok gue mulai ragu nih gitu kalo itu pasti ada tapi itu kan semua relationship pasti ada begitu gak ada sih orang yang yakin 100% emangnya itu Tuhan bagaimana dia ini menyikapi hal itu kamu pernah gak cerita sama dia? iyalah sering banget kan terus bagaimana dia nyikapinnya? nyikapinnya ya kasih kita ya untungnya sih kita mungkin udah sama-sama dewasa ya secara kan kata siapa kelakuanmu kayak anak-anak kelakuan kamu yang kayak anak-anak gimana di nyikapinnya? jadi nyikapinnya gimana ya? ya kan kita pasti kalo ada masalah tuh kita omongin baik-baik kita aku gak pernah nuduh kamu kamu juga gak pernah nuduh aku dan aku kan kalo ngomong sesuatu pasti ada dasarnya kayak ya aku gak suka kamu begini kenapa? ya karena kemarin kamu ngelakuin gini-gini-gini dan itu akibatnya bisa begini gitu jadi buat aku kamu mak tipe yang mau mendengarkan lah oh bener loh ya kalo enggak gak jalan sampe sekarang iya gak? pernah berantem gak sih? pernah tapi jarang ya gitu ya berapa kali berantem dalam setahun? gak tau berapa kali siapa coba hitung yang kamu inget berapa? yang aku inget ya ada 5 kali ada? kayaknya enggak deh ada gak sih? gak tau yang kamu inget kayaknya enggak deh berarti dibawa 5 kali 3 kali mungkin ya? 3 kalian ya kalo berantem biasanya gimana tuh sikapnya? kalo kamu sendiri ketika berantem sama Denny kamu gimana sikapnya? marah? enggak sih kamu bagaimana? aku biasa kan aku bilang aku gak ketemu dulu sebentar oh kenapa? ya supaya tenang bisa pikirin kadang-kadang kan kalo kita langsung ngegas beda tuh apa yang di hati sama yang di omong oh jadi kamu perlu waktu untuk beri kamu sendiri iya itu seminggu aku gak dateng iya tapi rasanya gimana? rasanya apa tuh? seminggu ya kangen lah pasti terus selama kamu seminggu gak ketemu si Dennynya gimana? iya ya kan kamu kontak-kontak juga gimana tapi itu sih yang aku seneng juga kontaknya bukan maksa tapi lebih menanyakan udah tenang belum kalo udah ayo kita bicara oh berarti diajak ngobrol ya? iya tapi kalo misalnya kayak gini kayak kontaknya dalam hal kamu dimana ngapain? ayo dong kamu tuh gak boleh begini kenapa sih cuek gini 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 kan kesel juga ya kita lagi menenangkan diri terus malah di push dia ini gak pernah gitu? gak sih sepengenalan kamu sama tau dia baru pura-pura iya hati-hati loh beli kucing dalam karun iya sih actor ya actor iya tapi masa gak capek sih dia ragu sekarang dia ragu gak emangnya gak capek setahun acting setahun lebih loh kita ada orang setahun gila juga ada ini jangan-jangan abis ini aku berubah pikiran loh iya bisa aja nah kalo dari keluarga kamu siapa yang pertama kali tau tentang hubungan kamu? mama bagaimana reaksi mama? takut lah deg-degan kenapa? iya kan kalo mama aku tuh kan mama aku tinggal di singapura kan jadi dia cuma tau kamu hanya dari tv oke hanya dari berita infotainment dia gak tau kamu ngeliat kamu atau cerita dari aku atau kelakuan aku setiap hari bagaimana aku ngedate kan dia gak tau karena dia gak tinggal disini terus apa yang mama ngomong pertama kali kamu kasih tau gitu? mama aku tuh bukan tipe orang yang banyak ikut campur sih cuman kan memang ketemunya surprise inget gak? iya betul aku kasih tau aku bilang mak ayo kita pergi makan tuh kamu tiba-tiba muncul iya kan? terus reaksi mama waktu itu pertama kali apa? kaget kaget ya? terus dia bilang makannya gak tenang oh dia gak tenang iya terus kamu makannya banyak aku banyak dia gak tenang iya soalnya dia gak tenang terus apa sih yang kamu tangkep kekhawatiran mama mu waktu itu? iya kan mama ku merasa kan aku bukan dari dunia entertainment apa aku siap apa enggak karena kan kalo misalnya hubungan ini lebih serius pastinya kan ada plus minusnya lah itu satu kadang mama ku tuh selalu ngomong gini hati-hati loh jempol netizen tuh jahat betul gitu jadi intinya awalnya mama agak khawatir setelah berjalannya waktu gimana? iya mungkin karena kan waktu itu kamu juga kan nunjukin serius lah terus kamu kan juga ke Singapore emang orang kayak aku bisa nunjukin serius gitu? iya kalo gak ngapain kamu dateng ke Singapore orang cuek kayak aku gitu loh iya kan kamu selalu ngomongnya cuek tapi kan aku juga ngeliat hal-hal kecil yang kamu lakuin itu ya ya ini orang kemarin aja mamaku bilang tadi Denny miss call hah kenapa dia? pas aku di Bandung terus dia telpon kan dia bilang tadi mama abis ngobrol sama Denny hah ngobrolin apa? gak ada terus Denny telpon kenapa? gak ada katanya nelpon aja oh yaudah aneh ya ya itu kan hal kecil gitu oke terus kamu pernah jelas gak? selama having relationship pernah jelas gak? kalau bohong bohong awas ya? aku jelas sama cewek lain yang berhubungan dengan kamu dalam maksudnya jelas sama cewek lain karena aku berpikir kamu ada tertarik sama dia enggak oke kalau aku tidak nyaman nah oh itu jelasnya lebih ke tidak nyaman iya bukan jelas jadi kalau jelas itu kan maksudnya kamu kenapa sih sama dia? kamu ini? kan enggak setiap wanita punya kekhawatiran ketika prianya dekat atau ketemu banyak wanita apalagi dunia aku nih iya tapi kan aku pede nah kamu apa yang membuat kau pede maksudnya gini aku bisa jelas iya kalau ceweknya lebih bagus dari aku iya banyak yang lebih bagus dari kamu itu kan versi kamu nah itu versi aku oke dari semua berita yang ada yang buruk dari seorang Denny dengan perjalanan hidupnya yang kayak tai apa yang akhirnya meyakinkan diri kamu untuk maju kan aku enggak liatin berita-beritanya betul tapi kan ini kan ada omongan berarti harus ada pembuktian harus ada kenyataan apa yang akhirnya membuat kamu yakin apakah kamu tutup telinga tutup mata untuk omongan itu atau kamu membuktikan melihat atau yaudah gue jalan aja gimana tuh ya kan aku tipenya juga waktu itu kan kita jalanin aja aku enggak ngejudge kan dari pertama kita ketemu kan there is no judgment ya kalau ngejudge aku enggak mau sama kamu karena aku udah pernah punya hubungan kayak gitu makanya enggak mau iya jadi aku kan juga nyantai ya iya waktu itu kan kayak karena hidup saya dijudge mulu dari kecil iya jadi aku juga kan enggak yang oh mau ketemu Denny apa waktu itu atlet atau aku kan enggak tahu kamu atlet iya pokoknya intinya yang aku tahu ya ketertarikan kamu itu sama laki-laki bukan ke fisik memang enggak sih kamu lebih ke apa yang ada di dalam laki-laki itu gitu kan iya ini bonus lah iya itu bonus lah nanti juga peot bang kenggo dibilang inilah calon istri yang paling kurang kajar enggak kalau mau tidur kan enggak sebagus ini oh baik iya 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 oke setuju itu adalah tombolnya setuju kamu enggak bisa mendistract pertanyaan saya pertanyaan saya adalah apa yang akhirnya membuat kamu yakin please give us the truth yang buat aku yakin ya itu kalau buat aku tuh kalau kita ngomong yang buat yakin oh iya aku cinta sama kamu itu bullshit lah gitu oke kenapa bullshit itu? tapi cinta kan tetap perlu enggak perlu itu memang ada tapi maksud aku tuh kan pasti cinta juga ada kamen gue nya iya tapi yang bikin aku yakin itu kita bisa grow bareng-bareng apa kita bisa maju sama-sama kita saling support kita saling itu yang bikin kamu yakin? iya soalnya selama ini kan mungkin aku kan kerja iya kamu juga kerja kita sama-sama sibuk iya mungkin aku juga selama ini punya pacar juga kayaknya mungkin merasa aku terlalu sibuk aku terlalu lebih kekerjaan atau apa gitu cuman kalau dari sisi kamu kan kamu lebih ya support aku dan aku juga dengan apa yang aku miliki kan aku juga support kamu di kerjaan kamu yang aku tidak mengerti itu gitu iya yang kamu norak itu ya iya yang setiap kamu lagi ketemu sama ada invite artis siapa aku tanya itu siapa iya iya yang kamu gak tau artis-artis Indonesia iya yang lebih jelasnya lagi akhirnya kamu merasa bahwa ini orang bisa jalan bareng sama gua ini orang bisa cocok sama gua ini orang bisa jadi laki-laki gua pastinya kan wanita mencari sosok pria yang bisa jadi imam nah akhirnya apa gitu loh dari deninya gitu yang bikin kamu bisa yakin gitu loh kamu ini aku juga belum pernah nanya iya sih makanya aku bingung iya yang bikin aku yakin tuh kamu memang aku lihat sebagai seorang leader ya jadi leader iya kamu tuh bisa mimpin apa semua orang bisa mimpin enggak aku itu cewek yang susah dipimpin kenapa soalnya aku tuh bisa dibilang cewek yang cukup dominan oh kamu dominan aku dominan aku tuh kalau mengejarkan sesuatu tuh aku in charge of everything iya perfect iya dan aku tuh pasti micromanage semua alpha female iya eh bos aku kena bilang aku alpha female alpha female nah terus udah gitu aku auranya dominasinya iya gitu mungkin kali pengen ngasih tau saya memimpin disini enggak kalau itu cuma memang udah dari sananya aku siomacan soalnya iya pengen secara tidak sadar ya gak tau gak sadar apa enggak tapi memang udah begitu terus bagaimana Denny menikapi alpha female nah kalau kamu itu kan ee ada dominannya juga gitu terus aku ngeliat pemikiran kamu tuh kan cara kamu mendominasi orang itu bukan dengan bukan dominasi lah tapi lebih merangkul gitu loh kalau ke aku ya atau ke orang lain gitu lebih kayak ee memberikan pengertian jadi kan misalnya aku punya opini A tapi kamu menurut kamu opini B itu lebih baik nah kamu itu memberi aku pengertian kenapa B itu lebih baik buat aku jadi bukan menurut kamu oke gitu terus gimana Denny akhirnya bisa ngarahin kamu ngarahin apa iya ngarahin kamu maksudnya mungkin ada cara berpikir kamu yang bentrok dengan dia ya itu tadi penjelasan-penjelasan kamu itu make sense jadi gak tau gimana gak tau lah kamu ada ilmu apa pokoknya masuk ke kepala aku tuh itu faktor karena cinta itu budak kali enggak enggak bukan budak budak kalau budak kalau budak lihat cinta itu budak gitu ya kalau budak itu kan orang ngomong apa semua ini gitu kan iya terus apa gitu Denny kan banyak banget kamu gak takut loh orang ngomong Denny itu kasar orangnya keras orangnya iya orang gak tau triknya galak orangnya galak loh iya gak tau triknya aja kamu ngeliat itu gak ada sih kamu memang ada temperamental cuman cara ngadepinnya aku udah tau gimana coba kamu malah baru caranya parah diatur tapi sebenarnya basicnya temperamentalnya Denny itu atau sifat kerasnya dia itu lebih ke arah mana sih iya kan kamu tuh kalau gak suka sesuatu tuh kan apalagi tuh yang aku notice tuh kalau ada orang ngomong diulang-ulang wow abis itu langsung berah terus apalagi sih hal-hal yang Denny itu emang dia tuh keras banget sih untuk hal-hal kayak gini gitu loh prinsip mungkin gitu ya kalau orang bohong ya kamu tuh paling gak suka terus itu sih buat aku sih kamu tuh kuatnya tuh di prinsip di prinsip yang udah kamu pegang kalau itu ada di goyang itu kamu marah marah ya kalau marahnya aku tuh deliverynya gimana secara komunikasi beda-beda tergantung situasi kadang tuh kamu kenceng juga loh teriak juga loh teges apa galak kadang teges kadang galak dua-duanya lumayan tapi ngadepinnya bisa iya kan gak semua orang bisa ngadepin tapi gampang loh iya buat kamu ada sisi bisa lembut lembutnya ada lah ada juga iya tapi kan kita berantem jarang jadi aku juga jujur jarang banget ngeliat kamu di kondisi temperamental ke aku kalau ke orang lain aku pernah liat tapi yaudah kan bukan ke aku kamu sehari-hari kalau ketemu Denny lebih ke sisi kerasnya atau lembutnya yang kamu dapet? lembutnya berapa persen? 90 selembut itu orang itu? iya ke aku sih iya gak tau kalau ke orang lain terus gimana cara kamu menenangkan Denny kalau dia lagi gelisah? bukan gelisah lagi marah lagi marah lagi galak coba galak dong kamu tuh gak bisa mukanya halus nih marah terus gimana udah tristurnya gimana gimana kalau aku kan bisa aku deketin terus aku pegang kenapa ya gitu doang kok teriak sih terus Dennynya gimana? terus Dennynya gimana? terus gak tau kamu kalau diulis-ulis langsung suaranya diem biasanya sih kalau diulis-ulis itu langsung membesar hatinya membesar nah kalau dalam hubungan kamu sama Denny siapa yang sering ngalah ketika ada perselisihan atau ya tidak ini ya tidak nyambung ya kamu sih cukup ngalah sih masa? iya tapi aku juga ngalah cuma biasanya aku tuh ngalah di hal-hal yang mungkin belum aku ungkapin misalnya nih contoh aku kesel banget sama kamu karena satu hal tapi aku balik lagi gak langsung aku omongin aku biasanya mikir dulu ini masih bertentangan dengan prinsip aku apa enggak? kalau memang enggak yaudah gak apa-apa gitu jadi setelah itu kamu omongin ya ulang jangan gitu tapi aku gak malah gitu kan terus kalau ada unek-unek gitu kamu omongin biasanya Denny sikapinya gimana? kan aku selalu bilang ya aku perlu bicara kayaknya ada hal yang agak gak enak di hati aku supaya ke depannya lebih baik dan Dennynya gimana? kamu mau mendengarkan mendengarkan ya? mau berapa lama itu biasa di mendengar? oh lama ya kita ya kalau ngobrol ya kita kamu aku maksudnya? iya kamu kalau unek-unek cerita kan oh panjang aku kok bawel ya kamu kok tahan sih aku bawel gak 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 jawab dulu ini aku mesti nanya kamu kok tahan sih aku tuh bawel loh itu namanya kasih sayang oh gitu ya pengertian datang dari kesabaran untuk rela berkorban walaupun kaki udah kenyit-kenyit ya tau gak kalau nungguin orang cewek curhat tuh rasanya keringet di kaki tuh udah banyak gitu ya masa sih? iya tapi itulah namanya sebuah relationship ya gak sih? kadang-kadang tahan ya? iya karena kalau kita ungkapin secara emosional kan ujung-ujungnya akhirnya nambah perkara lagi nah tahan-tahan ya bagian itu mungkin kita seumur hidup begitu loh semua hal di dunia ini ada resiko kalau kita gak siap untuk ngejalanin resiko jangan berangkat itu prinsip aku makanya aku kan selalu nanya sama kamu kalau kamu gak siap untuk ke jenjang berikutnya stop it now iya sering gak aku ngomong kayak gitu ya? iya aku juga juga ngomong dan ngasih kamu waktu untuk berpikir tanpa memaksakan apa yang ada di pikiran aku karena gampang banget buat aku pribadi untuk mempengaruhi kamu tapi itu gak fair karena aku selalu bilang sama diri aku setiap laki-laki harus ngerti bahwa setiap wanita punya rasanya mereka sendiri dan cara mereka berpikir kita gak bisa mendominasi pikiran itu tapi kita bisa meluruskan pikiran itu that's how i deliver myself as a leader karena buat aku pribadi perempuan itu lebih pinter dari kita cuma kadang-kadang mereka hanya pengen didengerin doang supaya mereka bisa menganalisa apa yang mereka katakan dengan mirroring ke prianya iya kadang-kadang hal-hal unik yang kamu temukan di Dini itu apa aja? cuma cerita dong hal-hal unik hal-hal unik ya? pasti banyak yang pengen tau hal-hal unik gitu yang gak sinkron banget ya sama kepribadian yang bad boy kamu tuh manja aduh manjanya aduh to the level yang oh my god gitu kayak aduh kamu tau gak mama sama sih yang ini deh gue dibuka-bukain kamu tau gak mama kamu pernah bilang apa? shut up gue pernah bilang begini oh Liv kamu itu sama Dini seperti punya anak ya bukan punya pacar selain itu skip aja gak itu kamu tuh manja banget selain ini tau kamu tuh bisa loh gak makan sampe aku siapin kenapa? gak tau itu tanyalah sama dirimu kenapa kamu gak makan kalo gak aku siapin ya mungkin seneng aja ketika kamu ya nyiapin ya tapi kan aku pulang kaji jam 5 yaudahlah anggap aja gue puasa terus apalagi yang hal unik yang kamu temukan iya yang kalo misalnya mungkin orang luar gak gak nyangka ya 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 kelembutan kamu sama ya hal-hal kecil yang kamu lakuin buat cewek buat aku gitu yang menurut aku aku kadang kaget ya kayak itu pesenin inilah terus aku pengen makeup aku kan gak ada kenalan makeup artis aku gak tau dan kamu coba teleponin temen kamu kayak cowok itu kan bukan usaha cowok tapi saya bukan cowok saya cewek oh iya makasih ya kadang-kadang saya cong gitu kayak aku bingung gak dapet makeup artis aku gak punya kenalan terus kamu mau telepon temen kamu gitu loh hal-hal unik lain yang kamu temukan yang Dini lakukan tanpa melibatkan kamu nah kebiasaan sehari-harinya dia tuh dari pagi malem aku tau kamu selalu ngedoain aku how do you know that? soalnya gak tau ya tapi aku tau aja sih terus aku tau juga kamu ngedoain mama papaku gitu how do you know that? saya tidak suka berdoa enggak kamu suka doa waktu itu aku inget aku bilang papaku ulang tahun terus kamu doain iya gak? mamaku ulang tahun terus kamu doain aku gak bilang sih sama mamaku nah kamu kan gak suka banget aku kerja sampe pagi iya kenapa sih? soalnya gini gini nih ya gini ya aku kasih tau ya aku gak suka kamu kerja tuh sampe jam 4 pagi sampe tidur jam 6 pagi satu gak sehat yaudah pasti gak usah kasih tau itu nah yaudah itu udah tau iya gak usah tanya aku namanya aja semua orang iya tau gak kenapa? kenapa? karena saya sedang berinvestasi untuk masa depan istri anak keluarga dan orang-orang yang percaya kerja sama saya iya tapi jangan sampe pagi soalnya mumpung saya masih punya kekuatan iya tapi itu juga perlu diimbangin lah soalnya kan gak bagus juga kamu gini loh aku ngerti ketujuan kamu baik buat ke semua orang ke banyak orang tim kamu yang mungkin butuh ini segala macem yes that's really good halnya positif tapi caranya jangan negatif gitu coba cari cara yang lebih positif oke kalo begitu soalnya kamu boleh berkorban buat orang tapi jangan ngorbanin kamu juga good idea ya mulai besok semua dipecat ya kan aku bilang gak gitu juga cuman kan diatur supaya lebih baik maksudnya gini kamu juga kadang mesti berpikir kamu kerja sampe jam 6 pagi kamu pernah nanya gak tim kamu nyaman gak kerja sampe jam 6 pagi mereka punya keluarga gak yang pingin mereka datengin mereka punya kamu seluruh lembur terus-terusan maaf saya gak pernah nanya sama tim saya kerja sampe jam 6 pagi karena yang kerja biasanya saya doang gitu sih yang lain udah tidur ada kalo edit-edit sampe jam 4 pagi mohon maaf itu mereka emang tidurnya siang suka ngeditnya malem ya betul iya tapi kan gak setiap saat iya iya nanti kita manage ya nah sekarang setelah kamu udah tau nih kelebihan dan kekurangan aku apa harapan kamu nih kedepannya buat aku iya pasti kalo harapan kan kamu jadi lebih baik itu standar lah ya standar baik itu lebih baik sih iya tergantung perspektif namanya kalo istri pasti akan bilang suaminya baik lah gini kan aku pacar iya nanti nah kalo aku perempuannya satu sih bener-bener satu sih kamu tetep sehat lah stay healthy lah karena sekarang menurut aku kamu tuh you look healthy tapi aku yakin di dalem itu udah banyak rusak woy amit-amit tuh mulut hehehe rusak apa aja maksudnya organ-organ gue gini loh gini kerja kamu tuh apa kamu aktor kamu syuting tadi malem aja tuh mulai callingan jam 11 malem terus abis itu begitu kamu off kamu syuting apa basket life itu capek itu capek itu pinggangnya sakit kakinya sakit kamu kan balik dari syuting pasti ada aja ini sakit nih ini kerokin nih ini jadi kan yang healthy nya itu yang perlu yang aku harapin tetep bisa jalan lah maksudnya kamu bilang kamu berinvestasi untuk masa depan ini ini bla 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 ya kalo mau ngomong jangka panjang jaga dulu kesehatan supaya investasinya lebih panjang ini sering banget tuh ngomong sesuatu tentang hal itu kan aku udah jawab sebenernya apa tuh? lupa iya aku cuma pengen deliver diri aku aku cuma pengen pulang apa tuh abu ngomong apa? pasti kamu gak kamu gak inget iya aku selalu bilang tuh kalo aku lagi capek aku ngelakuin ini semua karena aku mau tinggalin ini semua buat keluarga karena aku pengen pulang iya coba ulangin kata-kata iya kamu bilang ya pokoknya nanti ini semua ini kan yang disini dititipin semuanya nanti juga buat inilah buat keluarga buat istri buat anak kamu tuh gak perlu apa-apa gitu cuman kan gini loh itu kan dari perspektif kamu kalo dari perspektif kita kamu harus bikinnya gini kalo kamu pulang kamu meninggal yang sedih itu kan yang ditinggalin bukan kamu betul kayak jangan lah bikin orang sedih gak mungkin setiap orang pasti bisa sedih ya dikurangin sedikit atau sedihnya di delay dikit gak bisa gak kalo sakit kan lebih cepet gak bisa pokoknya saya akan memberikan yang terbaik dalam hidup saya saya akan deliver kepada orang yang percaya sama saya dan saya menunggu waktu untuk pulang kepada pencipta saya iya sih itu kan yang salah saya bilang iya semuanya cuman dititipin doang iya terus nanti dikasih ke aku deh ini sehari-hari boros gak sih? oh enggak ih dia itu amit-amit deh memang gak boros sama sekali sampe kadang-kadang tuh aku kayak inget gak pas kita ke Singapore kamu nanya ya mau beli sepatu ayo aku udah semangat banget bawa kamu ke toko sepatu kan terus kamu nanya yang ini apa yang ini dua-duanya dua-duanya saking jarangnya shopping terus udah gitu udah dua-duanya aku bawa ke kasir mau aku bayar kan waktu itu terus kartu kamu kan di aku terus udah gitu kamu liat lagi satu ya apa yang hitam itu tukar sama yang ini gak 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 tiga-tinganya sampai akhirnya jadi tujuh itu karena karena aku mikir ya kamu kan juga pake terus udah gitu kamu juga sering pergi syuting itu kan semua perlu ya maksudnya kalo cowok yang kerjaannya bukan kayak kamu mungkin beli tujuh sepatu kamu mikir ngapain sih lu kayak cewek aja gitu kan berarti sehari-hari Denny pengeluarannya? gak banyak sih kamu mah hemat banget apa nih hal yang bikin kamu seneng bahagia sama aku aku nih satu hal sih yang selalu aku juga ngomong ke temen baik aku yang bikin aku yakin itu trust level yang kamu kasih kepercayaan yang kamu kasih ke aku itu tinggi banget kayak aku tuh gak pernah digangku dengan hal-hal kecil yang kamu lagi dimana kamu ngapain kamu apa dan itu bukan karena kamu gak peduli karena kamu sering tiba-tiba kamu telepon aku bukan karena kamu cuek tapi kamu percaya gitu sama apa yang aku lakuin dan kamu membiarkan aku untuk menjalankan itu supaya aku happy dan yaudah kamu gak gak banyak pertanyaan gitu tapi bukan gak banyak pertanyaan bukan karena gak peduli tapi karena kamu percaya kan susah dapat yang kayak gitu gitu oke terakhir kamu pernah gak sakit hati karena celutukan-celutukan aku mungkin atau sikap aku kalau celutukan kamu tuh kan kadang-kadang memang pedes tapi kalau sakit hati sampai aku masukin ke hati sih enggak sih soalnya aku tahu kadang-kadang tuh kalau kamu ngucap belum tentu dari hati kamu kadang-kadang lagi emosi aja namanya cowok ya gitu last question last but not least ee lima hal yang kamu lihat dari karakter seorang Dennis Mariko kamu tuh yang menurut kamu synchronize nih sama apa yang kamu punya dalam hidup kamu kamu itu jujur banget maksudnya mungkin gak semua orang suka itu tapi aku value itu tinggi banget orang gak suka kejujuran pahit tapi menyembuhkan iya itu kali ya buat aku aku value itu tinggi banget soalnya aku males juga sih sama yang tuh kayak sama yang apa sih manis-manis doang gitu yang pahit-pahit gak apa-apa lagi gitu ya gak dikasih gula dikit hidup kan seimbang ya gitu yang kedua kamu itu amat sangat bertanggung jawab itu aku ngerasa apa yang kamu lakuin maksudnya bukan ke aku doang ya ke semua orang ke keluarga ke tim kamu itu kamu tanggung jawab kamu kepada sekeliling kamu tuh cukup tinggi masih perlu dibuktikan karena tetep aja sebaik-baiknya aku bertanggung jawab tetep akan ada yang disakiti kok oh pasti kita kan gak bisa bikin seneng semua orang ya next terus gitu yang ketiga kamu itu apa ya mampus loh disuruh jujur kan kamu itu kalau aku bilang tuh compassionate compassionate tuh kamu gimana ya kamu tuh suka nolong orang aku tahu kamu punya satu ATM khusus untuk sumbangan terus ya itu kamu pokoknya suka bantu orang lah nomor tiganya terus kamu amat sangat sopan sama yang lebih tua gitu nah itu buat aku bukan sopan as in like di depan doang tapi kamu bisa tahu menghargai orang tua itu buat aku ya bagus gitu kayak kamu tuh kelihatan lah kamu respect sama orang tuaku gitu itu kan buat aku keluarga penting aku family banget gitu dan aku ngeliat kamu ke family ku tuh ya respect lah gitu bisa ini ya aku juga ngeliat kamu ke mama kamu respect terus ketemu ke ketemu sama om aku sama tanteku gak usah ngomong ke orang tuaku lah tante-tante sepupu-sepupu apa gitu itu kamu tetep expect lah gitu itu buat aku plus poinnya cukup tinggi eh bendo kan kamu kayaknya terkenal gitu yang kelima yang kelima aduh yang kelima senyumnya deh yang kelima yang kelima aku akan ngasih tapi kincin kincin dan melamar kamu would you marry me daging dari dagingku tulang dari tulangku Olivia so iya gak ya? gimana? iya 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 udah ini saya bawa pulang jual lagi Sampai jumpa di video selanjutnya.